Buya Yahya menjawab berdagang dimintai modal kemudian ngasih apa itu apa itu termasuk riba Buya terima kasih sebentar 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 orang berdagang ya dimintai modal dimintai modal terus Iya dengan jaminan dagangan apa itu terlalu kemudian si pedagang ngasih apa itu termasuk riba Buya pedagang dimintai pedagang dimintai modal jaminannya jaminannya dengan iya biasanya yang dagangan dari siapa dari orang yang menjaminkan iya karena sudah ada dagangan ada sudah ada tanaman lah kata-kata baik-baik sebentar 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 Pak jadi ada pedagang dimintai modal siapa yang minta modal petaninya biasanya petani minta modal dari pedagang terus nah kemudian dagangannya masuk ke pedagang apanya barangnya barangnya ya dimasukkan ke pedagang Oh baik nah apa itu termasuk riba Buya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wah ini biasanya jadi ada seorang pedagang gampangnya gamblangnya langsung saja pedagang obat sama benih padi ya kan jadi turun dari kota meminjamkan obat dan benih padi biar nanam sama obatnya nanti kalau panen kamu harus jual ke saya ya kan harus jual ke saya kalau masalah jual beli ini anda bebas kok anda boleh menjual ke siapa saja anda tidak wajib menjual ke pedagang tersebut anda harus menjual ke pedagang tersebut lo anda harus menjual ke pedagang tersebut anda bebas urusan harga saya tidak bicara tentang riba dulu bicara tentang keboliman ini ada orang membiayai wasyaallah dolim halus membiayai petani untuk bertani timun dan sebagainya dibiayai tapi wajib jualnya ke dia harganya mengacu semaunya sendiri di pasar sudah 7000 masih diberi 2500 nah ini memang bentuk penjahat-penjahat halus dia gayanya nolong tapi dia mencekik dia hati-hati kalau orang mencekik beneran gampang ketahuan yang repot mencekik gayanya nolong bahwa ini adalah luar biasa dan ini banyak keluhan sehingga petani tetap saja hanya jadi seperti itu tidak untung-untung dia memang bingung juga mau cari pinjaman modal tidak ada mending mau cari pinjaman modal saya jual ke sana kalau yang mencekik ini dolim tapi kalau anda tiba-tiba datang ke desa sebuah desa ingin menolong mereka yuk yang ingin pinjam benih ke saya pinjam benih ini oke ya kan akan tapi kemudian setelah itu daganganmu padimu kalau sudah berhasil kau jual ke saya dia ingin berdagang tapi dengan transaksi yang wajar sah sah saja hal yang dimikirkan adalah sah sah saja bohong dia berdagang kalau padi di luar 7 ribu per kilo ya 7 ribu per kilo tidak ada beda bahkan ini menolong luar biasa ini hebat tidak ada riba di sini yang namanya nolong tapi kalau ternyata nanti adalah wajib kalau tidak awas ya nanti ini sudah mengancam ini ini macam bab dolim harganya diturunkan dan ini yang banyak sehingga petani-petani tidak bisa maju dia dibohongi di pasar bohong jadi double sudah dolim bohong lagi wah di pasar juga murah dia pasarnya jauh wah di ujung majaleng kasar di gunung mana di gunung majaleng kasar di ujung sana kalau ada gunungnya majaleng kasar tidak ada gunung tidak oh dia mau ngecek ke pasar tidak sempat dia tidak punya hp juga hati-hati kalau anda ingin berdagang harus ada asas untuk menolong kalau tidak anda masuk ilayah dosa nah kalau ada yang riba itu babnya beda anda memijamkan seorang dan nanti akan ada kembali yang khusus keuntungan kembali saya pinjami tapi kamu harus memberikan kepada aku kalau masalah jual beli anda berhak menolak kalau harganya tidak masuk tapi kalau ternyata harga dinaikkan dan harga diturunkan maka ini bab kedoliban dari dia harganya diturunkan dan memaksa ini adalah urusan transaksi sebab dalam urusan riba tidak ada di situ karena tapi dolim orang yang semacam itu dolim kedoliban yang luar biasa karena apa memanfaatkan kesempatan di atas kesempitan hamba-hamba Allah dan ingat man syakho ala Allahumma sykuk man syakho ala ummati lihat orang yang seperti itu tidak akan bisa lega hidupnya sebab sudah didoakan Nabi Allahumma sykuk man syakho ala ummati ya Allah persempitlah orang yang suka mempersempit umatku hati-hati semoga Allah menjawabkan kita dari dolim kepada sesama wa Allahah lam biswah